Jadi, satu kotak ini setara dengan satu dus, nah yang tadi gue sebut, katanya begitu. Satu kotak ini doang? Iya, setara dengan satu dus ini nih, ini nih. Ini nggak nyampe, ini nggak nyampe 20x20x10. Panjangnya aja 20 ya nggak nyampe. 20 cm, 20 cm, 10 cm, tebelnya. Mantep ya. Nah, kamu tanya lagi sama lu, Nek. Ini satu kotak ini, buat biasanya berapa volume liter air? Ada nggak? Berapa volume liter air? Itu kemarin satu dus ini 2.000. 2.000? 1 kotak ini untuk 2.000 liter? Iya. Mantep ya. Worth it berarti ya. Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat Amis nggak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu nggak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis. Jumpa lagi sama saya, Marcel. Dan tamu saya yang batikan songgong ini tukang ikan. Bukan, gue bukan tukang ikan. Oh bukan? Bukan, apa? Peserta kondangan. Oke, jadi ini Opan Perdana. Dia salah satu yang ngajarin gue main ikan ya, Pan? Nggak nah, lebih jago dia. Iya. Oke, jadi teman-teman kemarin udah banyak tanya tentang media filter yang kemarin kita udah pasang di video sebelumnya. Nah ini hari ini kita mau review nih pemakaiannya setelah 3 minggu. Oh iya, oh 3 minggu. Oh iya, gue juga penasaran ya, katanya orang ini katanya punya media filter yang katanya di atasnya ******. Oh iya, jangan nyebut merek. Gini teman-teman, ini adalah aquarium yang pakai kristal bio yang selama ini gue pakai. Dan ini yang pakai merin pure. Nah ini yang kemarin kita pasang nih, ya kan. Oh jadi ini khusus buat merin doang? Bukan, bukan. Ini merin. Namanya merin pure. Merin pure itu merek. Oh merek. Eh merek. 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 Kalau merek kan di pinggir jalan. Oh iya, nggak boleh. Merek. Merek. Oke. Nah ini mereknya merin pure, dia bisa buat salt water dan fresh water. Dua-duanya. Dua-duanya. Ini media. Jadi, satu kotak ini setara dengan satu dus. Nah yang tadi gue sebut, katanya begitu. Satu kotak ini doang? Iya, setara dengan satu dus ini nih. Ini nggak nyampe. Ini nggak nyampe 20x20x10. Panjangnya aja 20 ya nggak nyampe. 20 cm, 20 cm, 10 cm. Tebelnya. Mantep ya. Nah, katanya setara dengan satu dus ini. Ya kan? Nah. Nah. Di mana kelebihannya yang udah lo makan nih? Nah. Nah gue minta pendapat lo nih kan. Dari dua tank ini nih. Menurut lo. Kelirian mana? Kelirian mana? Kelirian mana? Kelirian mana. Ini kondisi tank dua-duanya sama? Sama. Terakhir kuras harinya sama. Iya sama. Jadi install water ini sih gue lihat. Iya ya? Iya. Lebih celing ini. Lebih celing ini. Kalau gue lebih ketimbang ini. Cuman untuk pemakaian ini gue mau tanya lagi nih. Gimana? Gue mau tanya lagi sama lo nih. Ini satu kotak ini buat biasanya berapa volume liter air? Ada nggak? Berapa volume liter air? Itu kemarin satu dus ini dua ribu. Dua ribu? Dua ribu? Dua ribu liter. Satu kotak ini untuk dua ribu liter? Iya. Mantep ya. Worth it berarti ya? Iya. Satu kotak ini sama dengan dua ribu liter. Nah. Cuma kalau kita overpopulate. Kita anggap separohnya aja. Seribu. Oh. Ya kan? Nah. Tergantung populasi. Tapi ini aja nggak sampai seribu. Bener kan? Nah. Gue pakai aja satu nih. Dan hasilnya menurut gue memuaskan. Nah. Jadi. Ini bagus. Kita nggak bilang ini jelek. Ya kan? Ini bagus juga. Cuma memang kalau setara harga. Iya. Ini separohnya sama ini. Tapi perbandingan ini sedus. Oh. Satu dus ini. Ini separohnya. Ini separohnya? Iya. Oke. Harganya? Iya kan? Harganya tau dong harganya kan? Iya. Jadi ini bisa didapat di Jafarif atau di gua. Cuma kebetulan stoknya lagi habis. Kemarin kita juga udah pesen. Tapi kalau misalnya ini nih. Sama satu lagi. Ini kan begini ya? Iya. Kalau misalnya gue bisa mixing pakai oksigen sama kalkis bagaimana? Mixing lebih bagus. Oh lebih bagus ya? Iya. Dan dia tapi nggak boleh kena arus derasnya langsung. Makanya ini gue ganjal busa. Hmm. Jadi kalau dia kena arus ini nih. Arus agak kencang. Hmm. Itu karena dia porositasnya lemah. Rendah. Gampang kekikis. Oh gitu. Gampang kekikis. Kayak-kayak bolu lah. Eh nggak, nggak se lembek bolu sih. Gampang kekikis lah. Lu tekan agak kencang aja dia. Agak gitu. Berarti kalau misalnya kita pakai tofiltr nih. Misalnya kan teman-teman mungkin di rumah ada. Nah ini ada dua macem pan. Nah lu ada nggak? Ada contohnya. Nih nih nih. Ini contohnya. Yang bulet. Nih nih. Kayak tau bulet. Nah kalau tofiltrnya. Oh iya tau bulet ya. Bagus ini kan? Iya. Bener nggak? Untung nggak dijual gocengan ya? Lima ratusan. Lima ratusan ya? Oh iya gope-an ya. Nah digoreng dadakan. Nah ini. Pemakaiannya sama aja apa bagaimana? Ini sama dengan satu kotak ini. Sama. Oh satu kotak ini sama dengan ini. Cuma ini kalau buat di tofiltr. Teman-teman kan. Bisa. Bisa. Naruhnya lebih leluasa kan. Kalau ini kan ada ukurannya. Bener nggak? Iya nggak? Berarti udah didesain semuanya. Nah. Dan ini tenggelam. Langsung tenggelam? Tidak ngambang kayak yang ini. Langsung tenggelam? Yang dari awal pakai. Iya. Nah. Lu bisa baca nih. Satu Marine Pure Spear. Sama dengan 1350 plastik biobol. Satu biji ini. Sama dengan 1350 biobol. Nah kebetulan gue punya dua biji nih. Biji gue masih genap. Biji ya kan? Nah ada. Biji gue masih genap. Ini tuh kan yang tadi gue bilang. Bisa. Bisa fresh water dan salt water. Ya kan? Hmm. Gitu. Tapi untuk pori-porinya nih. Pori-porinya kan. Kalau kita berbicara tentang. Nah. Satu spear. Hah? Satu buletan tadi. Iya. Sama dengan 22 meter persegi. Oh. Pori-porinya. Kalau dijembrengin nih. 22 meter persegi. Berarti. 11 x 2 meter. 11 x 2 meter. Ngeri. Ngeri. Setara lebar kuburan lah. Kalau basic logika rumah bakteri. Ini. Rumahnya di Pantai Mutiara ini. Iya. Pantai Mutiara ini. Gede. Luas. Bisa bangun lapang golap. Hahaha. Nah gitu. Jadi. Ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat dari jauh. Perbandingan antara dua. Ya kan? Lebih bening yang mana. Nah teman-teman bisa lihat. Sama-sama bening. Sama-sama bagus. Cuma. Hasilnya kalau saya sih. Lebih puas kesini. Kalau saya. Cuma. Ini juga bagus. Yang penting. Teman-teman tinggal. Mantainnya. Dan jangan lupa teman-teman. Ada satu tips. Kalau misalnya kita kuras air. Empat puluh lima puluh persen. Coba tambahin. Bakteri secara terbikit. Hmm. Kenapa? Ketika kita kuras kuras. Bakteri itu kan berkurang. Setengahnya kebuang. Masuk air baru belum ada bakteri baiknya yang mengolah amoniak. Betul kan? Ya. Tambahin bakteri starter. Banyak-banyak di marketplace bakteri starter. Apapun itu semua bisa dipakai. Nah. Kenapa kita tambahin bakteri starter. Teman-teman pasti pernah ngalamin. Yang namanya. Kalau ganti air. Pernah butak gak? Oh iya. Awal ganti air masuk. Awal ganti air baru masuk. Teru. Teru. Teru dulu kan. Itu. Karena bakterinya berkurang. Oh. Jadi. Tambahin bakteri starter. Satu jam. Celing. Ya kan. Itu tips lah buat teman-teman. Ya kan. Berarti. Kalau misalnya ini. Dia hanya pakai untuk di aliran air yang tenang. Soap. Ya enggak. Dia harus dikucurannya airnya soap. Gak boleh langsung ngegucuk langsung ke dianya. Gitu loh. Tapi pernah gak ada review yang tentang. Kayak kita filternya tuh tentang kayak. Filternya kayak. Kerintikan air hujan. Itu kan ada. Oh ada juga. Beberapa. Ada. Tapi dia lebih gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Airnya benar jatuhnya tenang. Jadi kalau pakai sam. Biasanya di chamber ketiga kan. Udah mulai tenang tuh. Airnya kan jatuhnya. Oh iya. Kalau chamber pertama kan. Kita selalu pasti busa dulu kan. Busa atau kapas. Nah chamber kedua. Kalau pertama. Masuk dari bawah. Bisa taruh di kedua. Atau di ketiga. Oh. Jadi airnya tenang gitu. Air tenang. Cuma di templung ini. Gak harus. Gak harus. Gak harus nyesuaiin. Gak harus nyesuaiin. Jadi walaupun dia segini doang. Gak diletakin aja. Dia satu gitu. Walaupun pinggirannya masih tetap. Lowong. Gitu. Apalagi. Bener-bener rumah bakteri ya. Betul. Gitu. Jadi apalagi di fullin. Pakai yang bulat kan. Pinggirnya lebih cakep lagi kan. Jadi kan kuncinya teman-teman. Piar ikan boleh mahal. Iya kan. Boleh piar ikan mahal. Tapi kuncinya teman-teman. Rawat airnya dulu. Benar gak. Benar. Jadi. Jangan sampai menyesal karena. Aduh kok media filternya mahal bang. Nah. Beli ikan kita main ikan mahal. Iya gak. What it kok. Dia gak jagain ikan-ikan mahal kita. Sama kayak ada pepatah dari Jerman yang pernah gue denger ya. Katanya jagalah ikan anda seperti anda menjaga janda sebelah. Oh iya. Itu beda nih. Oh itu beda ya. Ini air. Terus. Kedua yang gue mau review itu yang ini. Oke. Nah. Ini kemarin kita sempat ini nih teman-teman. Kita sempat kasih kantong. Ini Neomedia Pure. Ini Neomedia Pure. Iya kan. Cuma kita kantongin dulu. Kemarin kita angkat lagi kita kasih kantong. Supaya. Supaya gak berantakan nih. Karena ininya terlalu lebar nih. Kemarin nyelos-nyelos. Iya kan. Oke. Hasilnya ini teman-teman bisa lihat. Neomedia Pure yang soft menghasilkan adalah. pH di 6, sekian. Kalau teman-teman lihat warnanya tuh. Ini tengah yang ukurannya. Ini adalah kadar pH di sini ya. Berarti dia bisa nyutupin pH jadi netralin pH. Ini media lagi. Beda lagi sama yang tadi Pak. Berarti dia mau misalnya nih. Air sumur kita itu pH-nya asam. Iya. Dia bisa jadi netralin ke 6. Ke 6,5 dia. Ke 6,5. Iya. Kalau pH-nya basah 3. Tinggi juga. 6,5 juga. Bagus ya buat yang anakan ikan ya. Iya. Stabil pertumbuhan. Betul. Nah ini yang kita. Ini yaka teman-teman. Sama gue mau tanya lagi ya. Kenapa semua media lu. Apa memang harus seperti ini ya maksud gue. Kalau gue kan di tempat gue. Di tempat gue. Di tempat gue. Gue gak pernah ngebiarin kapas itu tenggelam. Gue gak pernah ngebiarin kapas itu tenggelam. Kapas di gue tuh selalu menggantung atau posisi yang ada di tempat kering ya kan. Mungkin itu kan ada beberapa teman-teman yang juga ada dapat penjelasannya kan. Apakah itu berhubungan dengan media filter yang lu pakai atau bagaimana. Oh enggak. Kalau ini sebenarnya ini bebas teman-teman mau di. Kan kadang ada yang di atasnya dikasih gantungan buat kapas putih dulu kan. Ada juga yang begitu airnya terus turun-turun ke bawah. Ada juga yang begini. Kalau ini lebih rata aja sih. Jadi bebas. Dan kedua. Kalau kenapa gue mau gini kan. Kebanyakan pakan-pakan gue kan udang. Udangnya jadi gak ngumpul di satu titik gitu loh. Rata. Gitu loh Pak. Terus. Dan lagi pula balik lagi ke medianya. Kalau medianya udah bagus. Gak ada masalah. Gitu loh. Jadi ini. Adalah ikan-ikan gue. Dan. Yang sudah pakai dua-duanya bagus. Ini gue pakai udah lama juga. Maksudnya udah terpercaya juga. Jadi. Minimum teman-teman pakai ini. Ada uang lebih boleh pakai ini. Gue belum. Gue sih selama ini baru pakai ini ya. Tapi gue coba tertarik. Gue mau review pakai ini di tempat gue. Ya coba dong. Coba dong. Jadi. Kita gak bilang ini jelek. Ini bagus. Karena gue pakai. Tapi. Hasilnya kalau dibandingkan. Ini bagus juga. Ya. Sama lah. Itu aja yang terbaik buat kita. Betul. Supaya. Ikannya sehat. Ikannya stabil. Gitu loh. Oke teman-teman. Sekian dulu review filter dari saya. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya. Ya. Semoga. Ini. Membantu teman-teman. Supaya menentukan. Mau pakai media filter yang mana. Bener kan. Saran gue sih. Kita akan di choice yang banyak. Saran gue sih. Kalau lo bener-bener pecinta ikan. Pilih lah yang terbaik buat ikan. Betul. Ya kan. Ibarat. Ikan adalah kita. Makhluk hidup. Kita pasti mau nyari yang nyaman. Iya. Betul ya. Oke. Jangan lupa teman-teman di like. Di komen. Di subscribe. Buat yang tanya-tanya. Mau minta saran. Minta apa. Di komen aja. Nanti kita akan. Kalau misalkan kita bisa jalanin. Bikin videonya buat kalian. Kita akan. Bikin. Oke. Jangan lupa. 10 ribu subscriber. Kita mau bagi-bagi black diamond gratis. Gue ikutan lah. Boleh dong. Boleh dong. Nanti syaratnya nanti kita. Pokoknya nginjak 10 ribu. Kita mau bagi-bagi black diamond. Yang dia meter 60 kan. Oh enggak. Oh enggak. Gue kira dia meter 60. Nah. Oke. Ya teman-teman. Eh. Ah. Lu motong mulu sih. Oke. Jadi. Jangan lupa. Pokoknya 10 ribu subscriber. Bentar lagi udah gamet. Oh 2 ribuan lagi ya. 2 ribuan lagi. Oke. Dikit lagi. Pokoknya. Ada black diamond menunggu kalian. Semua. Semua. Ya. Oke. Sampai akhir kata disini. Saya Marcel. Oppan Perdana. Dan kameramen saya. Eh belum. Belum. Siapa? Oh. Oke. See you next video. Salam. Yes. Hahaha.